Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan dan tentunya masih di Only Ridwan Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial Corel, disini saya masih menggunakan Corel Draw X7 atau Corel 17 dan pembahasan kali ini kita akan membahas atau membuat gambar atau image raster untuk keperluan film sablon atau screen sablon nanti akan kita pecah menjadi CMYK seperti pada contoh ini, cyan, magenta, yellow, dan black seperti ini dengan efek hole stone, hole stone ya, ini dia ada titik atau dot, nah begini, nah begini, oke oke begini, nah pada video tutorial saya sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat gambar atau image raster hole stone untuk keperluan film atau screen sablon dengan menggunakan Photoshop tapi kali ini saya akan membuat atau menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Corel Draw baik, bagaimana cara membuatnya, kita mulai saja buka dokumen baru, file new file new kertasnya saya A4 pakenya, modelnya potret saja, begini ambil gambar, file import ambil gambar, file import atau ctrl i pada keyboard ini, saya gambar ini saya letakkan disini besar begini nah, begini berikutnya gambar ini kita kecilkan kita kecilkan saya hapus bagian atas dan bagian bawahnya mengenai ukuran gambarnya, sesuai dengan keinginannya sesuai dengan bentuk yang anda mau buat di sablonnya ukurannya maksudnya mengecilkannya bisa menggunakan ini shape tool atau cropping saya menggunakan shape tool saja titik ini dan titik ini di block, begini kecilkan begini titik ini dan titik ini di block oke, seperti ini udah udah jadi berikutnya gambar ini kita convert menjadi bitmap dengan mode CMYK bitmap convert to bitmap ini color modenya CMYK CMYK resolusi 300 saya ok oke, seperti ini berikutnya gambar ini kita beri efek holestone raster ya untuk bentuk raster dengan efek holestone caranya gimana pilih menu bitmap color transform pilihnya holestone settingannya saya buat begini sesuai dengan kualitas gambar anda ya kalau saya buat settingannya begini cyan cyan magenta yellow dan black ini dibuat ukurannya sama ini terus dotnya ini saya buat tiga tiga kalau semakin kita besarkan titiknya ini akan membesar titik disini dotnya saya buat tiga saja oke kalau saya zoom tinggal di titik ini oke ya nah berikutnya kita buat tanda buat tanda begini seperti tanda plus gitu ya ini dengan menggunakan kotak gitu ya saya kasih warna hitam ini ini juga saya duplikat ini saya putar 90 derajat saya blok semua begini saya tekan C pada keyboard tekan E pada keyboard untuk rata tengah center dan vertikal begini kita kecilkan kita kecilkan oke sebagai tanda untuk penempatan saat proses sablonnya biar gambar apa namanya yang bentuk cyan, magenta, yellow dan black itu posisinya sama saya group saya letakkan disini sudut sini saya letakkan sudut sini satu lagi begini ini biar pas di blok semua tekan E pada keyboard untuk rata tengah tapi horizontal oke sudah seperti ini kurang ke kiri sedikit oke blok lagi begini geser ke sini baru klik kanan ini yang ini yang ini di blok dua atas dan bawah tekan C pada keyboard untuk rata tengah vertikal ini juga sama tekan C pada keyboard untuk rata tengah vertikal yang ini sudah rata nih kalau masih ragu tekan E lagi nah begitu posisinya sudah tepat ya nah berikutnya ini kita blok semua kita duplikat duplikat kesini untuk magentanya ini untuk cyan nya oke bisa lagi kesini ini untuk yellow nya klik kanan ini untuk black nya klik kanan oke seperti ini sudah seperti ini nah berikutnya kita akan rubah ke dalam bentuk CMYK modelnya masing-masing gambar ini ini cyan magenta yellow dan black oke dalam bentuk nanti hitam putih caranya pilih image nya masuk ke menu efek adjust pilihnya yang channel mixer pilihnya yang ini cyan ininya modenya CMYK hasilnya begini kalau kita centang preview langsung berubah jadi yang kita inginkan disini oke ini yang cyan saya beri tanda tulisan cyan oke ini cyan taruh disini berikutnya gambar yang ini kita rubah ke magenta 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 ya efek adjust pilih channel mixer pilihnya yang magenta baru di oke ini magenta merahnya kita copy disini kita tulis magenta oh kita posisikan disini gambar gambar ini gambar ini lagi caranya sama pilih gambarnya pilih menu efek adjust channel mixer pilihnya yang yellow yellow nya 100 yang lainnya 0 sama tadi juga kalau pilih cyan 100 yang lainnya 0 nah ini yang yellow saya copy saya ganti saya ganti yellow oke ikuti yang ini kalau yang sama pilih gambarnya masuk ke menu efek adjust channel mixer pilihnya yang black nah ini black 100 yang lainnya 0 oke ini black ini kalau kita zoom di titiknya nah ini ini oke yellow nya oke ini yang black nya oke itulah cara membuat gambar raster dengan efek hole stone dalam bentuk CMYK cyan magenta yellow dan black semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati